Bang, review parfum yang nambah mood. Mau tau parfum apa yang bikin semangat kamu terus menggebu-gebu? Cekibot! Halo guys, welcome back to my channel. Baik lagi bareng channel Kang Parfum tentunya. Oke guys, seperti biasa. Kalau di handphone kalian udah ada notif Kang Parfum baru saja upload. Tandanya gue bakal ngebawain parfum-parfum request subscriber yang harus gue bahas. Dan juga harus gue ulas men. Nah, sekarang ini spesial banget juga nih. Ini tuh belum kepikiran untuk gue review. Alhamdulillah ada subscriber yang ngebantuin memberikan ide di komentar dan gue bahas sekarang juga. Sebelum gue bahas parfumnya apa, tarakternya kayak gimana, cocoknya untuk aktivitas seperti apa. Jangan lupa untuk yang baru nonton di like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa untuk kalian semua yang kepo dengan produk Kang Parfum bisa dibeli di link di deskripsi. Di situ ada Tokopedia, ada Whatsapp, ada Sofi, ada TikTok saya. Bebas sekalian, mau lewat mana? Lewat Whatsapp bisa, TikTok bisa, Sofi bisa, Tokopedia bisa. Nah, sekarang ini yang bakal kita bahas itu request dari subscriber guys. Jadi subscriber kita ini namanya Indra Iswara. Dia request ke saya itu di komentar Youtube. Kang review parfum yang bisa nambah mood dong. Nah, jadi dia minta dibawain oleh gue parfum apa aja yang kiranya itu aromanya bikin semangat gitu. Yang aromanya ini bikin ceria, bikin semangat saat kalian beraktifitas. Tenang Kang. Karena parfum ini mengandung karakter suatu aroma yang bikin seseorang itu nyaman ataupun bersemangat. So pasti itu ada parfum yang istilahnya yang bikin mood booster. Ataupun yang bikin semangat kalian mengebu-gebu. Saat kalian beraktifitas, saat kerja, ataupun saat dating. Sehingga dapat menimbulkan kesan-kesan ataupun suasana yang ceria ataupun yang bersemangat. Nah, parfum apa aja sih itu? Nah, ini kita bakal bahas. Ini pun unisek ya. Bisa dipakai cewek dan juga cowok. Nah, parfum yang menambah semangat ataupun mood booster. Yang pertama-tama yang saya rekomen itu yaitu Wood Sage. Wood Sage ini cocok banget untuk kalian yang ingin menambah mood ataupun menambah semangat saat beraktifitas. Ataupun saat momen-momen tertentu. Kenapa saya kasih rekomen Wood Sage? Wood Sage ini memiliki aroma yang khas, men. Aroma fresh, sejuk di hidung. Karena dia ini mengunggulkan aroma spicy, citrus, dan juga sedikit aroma woody. Kesannya itu seperti kita itu ada di hutan pinus. Jadi mendapatkan aroma kesejukan dan juga kesegaran di dalam aroma si Wood Sage. Nah, itu dia yang pertama yang Wood Sage. Yang kedua, yang kedua ini kesannya agak romantis ataupun agak manis, guys. Yaitu yang wajib kalian pakai untuk menambah semangat kalian saat beraktifitas ataupun saat momen-momen penting. Yaitu pakai Pink Chief. Nah, Pink Chief ini aroma pengembangan ataupun aroma yang lebih bagus daripada Pink Chief Phone. Karena kan kemarin itu booming Pink Chief Phone. Cuman untuk Pink Chief Phone itu lebih unsurnya itu ke aroma creamy, aroma vanila. Itu kalau dipakai di outdoor bukan bersemangat, men. Itu aromanya malah bikin kuyang ataupun bikin ilpil orang lain. Makanya kita rekomen itu pakai Pink Chief. Jadi aroma Pink Chief Phone ini kita ubah dan juga kita buat lebih mantep, lebih top, lebih hejas untuk semua aktivitas. Dan tentunya bikin semangat kalian juga lebih tumbuh, lebih menggebu-gebu gitu, guys. Nah, Pink Chief ini aromanya gimana, Kang? Tentu saja, ciri khas dari Pink Chief Phone itu nggak saya hilangin. Yaitu ada aroma creamy, sedikit vanila, dan juga ada aroma susunya ya. Tapi kita kasih aroma spicy dan juga ada aroma buah pir. Jadi yang menimbulkan segar dan juga sejuk di hidung. Selain aromanya aroma vanila. Jadi kalau dipakai di outdoor, itu nggak bikin kuyang orang lain. Malah kesannya itu, kesan seger-seger manisnya itu dapet banget. Nah, itu yang kedua ada Pink Chief. Untuk yang ketiga ya, guys. Untuk yang ketiga itu kita punya Sensual Man. Ini Sensual Man ini produk saya pribadi. Itu saya buat itu berdasarkan request subscriber yang minta parfum buat nyaingin mid-light dan juga pemikat wanita. Nah, ini cocok banget pake Sensual Man. Sensual Man ini beda banget sama aroma mid-light dan juga passport, ataupun pemikat wanita ya. Nah, jadi Sensual Man ini memiliki kesan aromanya itu aroma fruity, ada sedikit buah cherry-nya, men. Jadi manisnya itu smooth, manisnya itu lembut. Terus dia juga ada aroma, kayak aroma susunya, kayak aroma skandalos. Nah, jadi karakter skandalos ini gue masukin ke si Sensual Man ini. Tentunya dia juga ada kesan gentle-nya itu ada sedikit aroma citrus-nya. Nah, jadi manis dari fruity, lembut, dari kayak buah cherry-nya dapet. Terus aroma viral ataupun yang bikin orang nyosor dari serkandalos itu dapet. Terus aroma gentle dan fresh-nya juga dari aroma citrus ataupun spicy-nya juga masih dapet, kan. Nah, itu dia yang ketiga ada Sensual Man. Untuk yang keempat, yang keempat ini khusus orang-orang yang berkepribadian gue ini cowok banget, gentle dan juga maskulin ya. Kalian bisa pake yaitu triple X. Triple X ini gue anjurin banget karena dia tuh aromanya gentle banget, guys. Jadi ada aroma tobaconya, terus ada aroma cengkehnya, aroma woody-nya dapet banget. Terus dia juga ada aroma spicy dan juga citrus-nya. Lebih unggulnya itu dia itu aroma tobaconya dan spicy-nya itu dapet banget, men. Jadi lu gimana ya? Kesan-kesan cowok, gentle, gagah, pake jazz, rambut, kelimis, turun dari mobil itu dapet banget untuk kesan-kesan pake triple X ini. Nah, jadi 4 parfum itu yang untuk menambah booster ataupun menambah semangat lu saat beraktifitas ataupun saat menghadapi momen-momen tertentu. Itu dia tadi. Yang pertama kita sebutin lagi ya. Yang pertama itu ada Wood Sage. Yang kedua itu ada Pink Chiffon. Yang ketiga ada Sensual Man. Yang keempat ada Triple X. Nah, untuk kalian semua yang ingin mencoba produk kangparpum, boleh kalian coba di link di deskripsi. Ada Tokopedia, Shopee, ada Whatsapp saya, dan ada TikTok saya tentunya, guys. Nah, ingat juga ya. Yang saya review di sini, yang saya bawa di sini, produk saya pribadi. Jangan sampai kalian melihat review saya, nyobain di luar. Itu ketika aromanya beda, kalian komplainnya ke saya itu salah ya. Karena saya ini yang di-review itu, yaitu produk-produk saya pribadi. Mungkin itu aja dari Kang Parfum. Dan juga parfum yang untuk meningkatkan mood booster. Nah, jangan lupa di-checkout, jangan lupa di-coba, dan jangan lupa di-comment-comment. Comment yang paling menarik bakal kita bahas di video selanjutnya. See you next time. Bye-bye.